Halo sahabat Indonesia punya nama, kali ini saya Syafira dan teman saya NG Ang akan menemui sosok-sosok penting di PB Jarum. Dan orang pertama yang akan saya temui adalah Bapak Yopi Rosimin, Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation. Yuk ikuti perbincangan saya bersama beliau. Nah ini lagi ngapain nih Pak ceritanya nih? Lagi nanya-nanya omset, kemarin kan barusan event. Oh iya iya iya, ini tapi ini mesin apa sih sebenernya? Mesin senar, ini salah satu legenda ahli senar. Wah mantap, Pak Yopi kita ngobrol lebih lanjut lagi tentang PB Jarum yuk. Pak siapa namanya Pak? Sudarmantol. Sudarmantol. Pak Darmantol kita biarkan dulu bekerja menyenar, nanti saya lihat lagi hasilnya Pak ya. Oke mantap, saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Yopi. Pak, kalau ngomongin tentang PB Jarum, PB Jarum ini kan komitmennya luar biasa sekali. Sudah dari zaman dulu ke ala bahkan gitu ya, mencetak atlet-atlet bulu tangkis yang akhirnya berhasil menjuarai berbagai macam kejuaraan internasional gitu. Seolah memang PB Jarum ini menjadi rumah bagi calon-calon atlet bulu tangkis Indonesia. Nah tapi mungkin generasi sekarang belum tahu banyak Pak tentang sejarahnya dari PB Jarum. Pasti kayaknya kalau Pak Yopi mau bercerita sama kita semuanya disini. Jadi PB Jarum itu lahir sejak tahun 1969, 28 April tahun 1969. Rencananya enggak akan sampai disini nih. Rencananya dulu itu sederhana sekali hanya untuk olahraga rekreasi buat para karyawan. Oh gitu, awalnya. Awalnya enggak ada pemikiran untuk jadi membina atlet sedemikian dalam awalnya itu. Kemudian di tahun 1970, ownernya PT Jarum, Pak Robert Budi Hartono itu melihat satu sosok Lemswick ini. Wah saya nonton, Pak. Ada saat itu umurnya masih 15, 14, 15. Melihat sosok itu, Pak Robert Budi Hartono itu langsung kesem-sem. Ini calon juara dunia. Padahal masih kecil waktu itu. Jadi masih belum ada yang bisa ngira dia. Waktu itu kan Indonesia masih ada Rudy Hartono, Christian dan sebagainya. Ini ada satu sosok namanya Lemswick ini. Kebetulan kelahiran kudus, asli kudus, akhirnya kita serius mulai membina atlet untuk prestasi. Dulunya kan rekreasi nih, buat karyawan cari keringet. Sekarang umurni untuk itu. Terus dibina, perlu waktu sekitar 4 sampai 5 tahun sampai Lemswick itu menjadi juara nasional Indonesia. Wow. Di umur yang masih, masih umur 17, 18. 17, oke. Kemudian Lemswick ke pelatnas. Iya. Nah kita mulai lebih serius lagi. Bagaimana caranya agar muncul kadernya lebih lanjut. Lemswick yang lain. Terus berjalan terus sampai nanti lahirnya banyak penerus-penerus Lemswick. Seperti Aryanto Arbi, Alan Budi Kusuma, Ardi Bewe dan masih banyak lagi serial yang sudah sampai. Akhirnya kita sampai ke detik ini. Kita dapat teknograf baru. Anaknya Rupet Budi Hartono. Oke. Namanya Pak Victor. Ini mau membangun bulu tangkis yang lebih modern. Oke. Ya, ya. Terinspirasi dari kealahan kita di Thomas Club tahun 2004. Oke. Di Istora. Pada saat itu beliau melihat dengan mata kepala sendiri. Alah rasanya nyesak temennya. Akhirnya bangun Gore ini. Oh gitu. Gore ini dibangun jadinya 2006. Dibangun mulai sejekalah itu langsung diputuskan. Wow. Harus direncanakan. Dua tahun kita bangun, 2006 kita resmikan. Wow. Terus makin bergerur terus. Iya, iya, iya. Sampai muncul audisi dan sebagainya. Sampai sekarang kita juga mulai punya merchandise, punya alat dan audisi dan semuanya dilengkapi semua. Iya. Kita juga sekarang punya ini. Ini juga hasilnya. Dulunya nggak ada kayak gini nih. Itu ada sejarahnya tuh. Kaos-kaos yang zaman dulu. Oke. Kecil-kecil, malu-malu. Sekarang jelas. Wah, mantap nih Pak ya. Itu. Sejarah singkatnya seperti itu. Nah, tapi Pak kalau kita kembali berbicara tentang Gore ini sendiri gitu. Dan PB Jarumnya sendiri. Apakah dari awal bentuknya sudah seperti ini? Enggak. Dulu masih tradisional. Dulu Gore pertama kita itu ada di Pitingan Lama. Tapi di Kudus juga? Di Kudus. Oke. Dulu bekas, bukan bekas. Kalau siang dipakai untuk produksi rokok. Oh gitu. Kalau sore kita nyengkirin itunya, alat-alat produksi ke sebelah. Nanti ada lapangan. Lapangannya masih berbentuk semen waktu itu. Oh iya. Belum seperti sekarang. Pakainya karpet. Belum. Lapangannya ada tiga. Kemudian kalau kita main masih berbau aroma tembakau. Tembakau. Akhirnya di tahun 80, kita bikin Gore lagi. Namanya Gore Kaliputu. Sampai sekarang masih dipakai. Ada 11 lapangan. Dan itu sudah murni untuk bulu tangkis. Wow. Jadi tidak bisa dipakai untuk orang larga lain. Nah, kita kalau berbicara tentang badminton, tentang bulu tangkis. Top of mind itu Pak, masyarakat Indonesia, PB Jarum sudah. Ya. Sementara mungkin punya PBS sih memang gitu. Tapi kan klub yang berdiri sendiri memang PB Jarum. Dan atlet binaannya luar biasa. Dari Lim Sui King sampai sekarang gitu. Nah, apa sih sebenarnya Pak yang menjadi program unggulan atau yang dihadirkan sama PB Jarum ini. Sampai akhirnya tetap dicintai dan menjadi nomor satu bahkan saat ini gitu. Salah satunya yang paling ditunggu-tunggu oleh atlet-atlet itu adalah biasiswa kita. Biasiswa kita itu all out semuanya. Dari mulai latihan, dari mulai asrama, dari mulai dikirim ke turnamen dalam negeri, luar negeri. Kalau juara di event tertentu, ada iming-iming bonus. Itu yang mungkin membuat kita menjadi top of mind bulu tangkis. Kalau ngomong bulu tangkis, ya tidak lepas dari PB Jarum. Betul, betul. Makasih banyak ya Pak. Udah diceritain sedikit banyak tentang PB Jarum, program-program dan fasilitasnya juga gitu. Jangan kemana-mana tetap di sini di Indonesia Punya Nama. Sahabat Indonesia Punya Nama. Demikian obrolan saya dengan Pak Yopi Rosimin. Dan sekarang ada teman saya, NG Ang, yang akan ngobrol dengan tamu spesial kita di episode kali ini. Siapakah dia? Halo sahabat Indonesia Punya Nama. Ketemu lagi sama NG Ang dengan latar belakang Hall of Fame. Dimana ini adalah foto-foto beserta prestasi dan juga nama atlet yang terpampang nyata. Yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia lewat cebang olahraga bulu tangkis lewat PB Jarum. Kemarin udah atletnya, udah pelatihnya, udah orang-orang terkenal baliknya. Tapi sebenarnya siapa sih yang mengormitkan mereka, yang memberikan wadah ini untuk mereka mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui fasilitas-fasilitas yang sangat maksimal. Nah sekarang di tangan NG ini adalah buku legend. Kenapa legend? Ini seperti semacam jurnal yang terbit di tahun ke-20-nya por jarum ini berdiri. Persatuan olahraga jarum, bakti prestasi bagi negara. Dimana berdiri sejak tahun 1969 dan di tahun 1989 terbitlah sebuah jurnal yang menceritakan tentang sepak terjang perjalanan persatuan olahraga jarum. Yang menarik di sini adalah dari semua nama yang ada di sini, kini NG tengah berada bersama dengan orang penting di sini. Bukan lagi PB Jarum, tapi beliau adalah Bapak Budi Santoso yang merupakan Direktur PT Jarum. Selamat siang Bapak. Selamat siang NG. Sehat ya Pak ya? Sehat. Masih bugar ini kalau saya melihat ini dulu katanya Pak Budi Santoso waktu itu General Manager Departemen Produksi PT Jarum Kudus Pak? Ya. Tahun berapa? Tahun 76 mungkin. 76, oke. Tapi untuk PB Jarumnya sendiri Bapak waktu itu adalah direktur utama pertama? Oh, di PB Jarum tidak ada istilah direktur. Oke, jadi apa istilahnya Pak? Ketua. Ketua? Ya. Ketua PB Jarum? Ya. Dari awal berdiri? Dari awal berdiri. Tahun 69 itu Pak? Hah? Tahun 69? Jadi Pak Budi Hartono sebagai direktur utama PT Jarum saat itu belum ada istilah CEO muncul. Direktur utama. Itu saya ditugasin untuk membentuk PB Jarum. Jadi diaktifkan benar-benar karena dia itu suka buru tanggis dan dia melihat ada talenta di salah satu remaja di Kudus Lim Sweaking gitu. Dia bilang, ini kita mesti jadikan juara dunia. Oh tapi waktu itu belum ada apa-apa ya? Masih belum ada di PB Jarum? Sweaking belum sampai juara Kudus saat itu. Jadi bagaimana beliau bisa melihat talenta dan Bapak gimana bisa melihat talenta itu? Melihatnya di mana Pak? Saya terus terang saja tidak mampu melihat talentanya tapi melihat semangatnya dan itu family memang champion semua. Karena kakaknya Sweaking itu dua putri itu pemain uber semua. Pemain uber semua? Kakaknya Sweaking. Makanya terasa instingnya ya Pak? Iya. Jadi dari tahun 69 itu langsung dibentuklah PB Jarum dan amanah itu ada di Bapak? Menarik nih. Kalau mendengar cerita orang sukses itu pasti banyak naik turunnya. Iya gak sih Pak? Apa langsung tiba-tiba sukses gitu membangun PB Jarum? Ya tentu ada pengorbanan, ada usaha di sana ya. Dan ada hatilah, ada passion kita di sana untuk berani berkorban. Berkorban apa Pak? Waktu sebetulnya. Waktu sama kebersamaan di rumah mesti terkeser kebersamaan di lapangan bulu tangkis. Kalau sekarang saya pengen tahu dulu dengan posisi Bapak sebagai orang nomor satu di PT Jarum. Di PT Jarum berarti kan pengembangannya bukan hanya dengan bulu tangkis aja. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau tidak dengan campur tangan Bapak yang waktu itu Bapak tidak punya pengalaman di perbulu tangkisan. Tapi tadi Bapak bilang di organisasi mungkin PB Jarum tidak akan seperti ini. Bahkan Bapak sekarang masih aktif katanya untuk berkantor. Setuju gak Pak? Saya masih aktif tapi gak bisa kita mengatakan bahwa semua itu artinya kontribusi saya enggak, enggak betul. Sama-sama kontribusi dari seluruh anggota organisasi. Terutama dari owner-nya sendiri itu saya bilang luar biasa. Sampai pun di dalam latihan bulu tangkis itu owner-nya Pak Budi Hartono itu sering datang dia. Hampir tiap hari dia lihat. Sama kayak Bapak juga berarti? Iya, lihat ya. Untuk melihat perkenangan gitu? Iya, jadi dia seringkali malah mendaului tiba daripada atletnya. Oh iya? Ini Pak Budi yang duluan datang baru atletnya datang gitu? Oh disiplin berarti Pak. Disiplin? Disiplinnya bukan main dia memang. Dia memang disiplin sekali. Oke. Lalu selain itu apa lagi Pak? Berarti kan sahabat Indonesia pengenaman sudah tahu tentang PB Jarum ini, sebesar ini, sebagus ini, semewah ini, dan sesukses ini bukan hanya dari satu orang saja. Di mana Bapak nggak ingin disebut ini kerja sendiri ya Pak ya, tapi ini kerja tim ya Pak ya. Bahkan sampai owner-nya Pak Budi Hartono juga turun ke lapangan hampir setiap hari. Benar begitu ya Pak ya? Iya. Dan Bapak juga? Hah? Bapak juga kan? Ya itu kewajiban saya, resmi dapat penugasan dong. Iya, amanah Pak. Saya udah mau ya, mesti harus komet gitu. Wow ada sesuatu nih, ada apa nih? Mohon maaf. Dari kudus menuju prestasi dunia setengah abad PB Jarum. Oke, ada cerita tentang apa Pak di buku ini? Historia. Ini buku Bapak kah? Enggak. Bukan. Buku PB Jarum. Buku PB Jarum. Jadinya setengah abad PB Jarum. Berarti ini sebenarnya udah 52. 52 tahun ya Pak ya. Udah lewat 2 tahun buku ini buat saya boleh nggak Pak? Karena saya yang pegang. Langsung izin, langsung izin. Boleh, boleh. Boleh Pak. Ini menceritakan tentang apa Pak? Perjalanan dari awal. Ya Pak ya. Menceritakan perjalanan dari awal. Naik turunnya. PB Jarum pernah mengalami masa-masa jatuh juga? Pernah. Pernah. Tahun? 90. 90. Ada apa di tahun 90 itu? Di tahun itu kan resesi. Oh iya resesi. Itu diceritakan juga disini? Iya. Oke baiklah. Ini siapa yang nulis nih Pak? Historia. Historia? Oh jadinya ada yang datang untuk bertanya segala macem. Dan ini adalah buku dimana berarti di tahun 2019 ini tepat 50 tahun. Kalau ini tadi buku yang Engji pegang ini, ini di 20 tahun. Yang ini 50 tahun. Ini kayak novel gitu ya Pak ya. Kita akan membacanya jadi berimajinasi gitu-gitu. Jadi dari tadi maka Engji kan juga kesana. Sahabat Indonesia punya nama juga disini kita ada seorang lainnya. Yang nanti mungkin bisa digeser sedikit kameranya. Ini nyerapnya bagus loh. Apa tuh? Ini foto dari beliau yang nyimpen. Ini beliau. Oke. Ini tahun 78. Tahun 78. Tahun 78. 78. Ini apa Pak? Jarum K pertama. Jarum K pertama. Setelah event selesai, foto bersama di GOR Jawa Tengah. Di GOR Jawa Tengah. Ini duetnya beliau dua. Ini Seti Omar Gondong. Ini yang ganti saya ini. Oh yang gantiin Bapak? Oke. Ini Bapak. Ini Pak Yopi. Ini Pak Yopi. Ini Pak Yopi. Hei. Hei. Dia pemain. Dia pemain. Ini tadi yang bisik-bisik ke arah sana itu Pak Yopi. Aku lagi. Apa tuh? Dari temennya Mustafa Bisri. Oke. Ada fotonya? Gak ada. Di luar puisi. Di dunia puisi. Oke di dunia puisi. Perpuisian. Oke. Pak Yopi. Yang mana Pak Yopi? Yang mana Pak Yopi? Waktu masih jadi atlet. Waktu masih umur 17. Wih. Lama sekali Bapak. Ada di PPJ Room juga ya Pak. Iya Pak. Dia juga pemain. Ini. Ini fotonya. Tahun 70. 78. 78. Foto kenangan masih tersimpan dengan baik banget ya Pak. Yang ini beliau loh ini. Hahaha. Saya kaget juga loh. Wih. Ini kenangan sekali. Jarungkep. Pertama kali. Tahun 78. Ini Bapak. Ada di sini. Wah. Makasih loh Pak. Saya jadi bisa ngeliat. Celana Cutbrae. Celananya Pak tadi Cutbrae. Oh Cutbrae lagi jaman lagi Pak. Tenang aja. Semuanya tetap gaya. Oke. Ini adalah atlet-atlet kita. Ini seangkatan Bapak berarti apa Yopi ya? Yang bawah. Yang junior. Yang dewasa. Yang diberdiri. Oke. Saya kan junior waktu itu. Kejuaraan ini ada dua nomor. Karuna sama dewasa. Dulu anggota waktu saya ya. Itu kira-kira antara 20 sampai 25. 20 sampai 25. Iya anggotanya itu. 20 sampai 25 doang. Iya. Sekarang? 100 lebih. Tapi dulu saya asal keluar kota pasti menang. Pasti menang? Pasti menang. Surabaya sikat semua. Oh iya. Sikat. Gak apa-apa. Sekarang menangnya juga banyak banget. Semua di Magelang dimana. Solo. Mesti menangan lah. Tim menang Bapaknya. Pantang pulang sebelum menang ya Pak ya. Mantap. Mas mulai menghayati. Iya. Ingatkan masa-masa itu menghayati. Balik lagi nostalgia berarti ya. Pak Yopi makasih fotonya Pak Yopi. Bapak inginnya PB Jarum ini seperti apa ke depannya? Dengan adik-adik kita ini? Saya ingin PB Jarum ini merupakan bagian dari kebanggaan kita bernegara. Jadi milik Indonesia. Jadi kita harus bisa perform di kancah dunia. Suara dunia. Jadi apakah bisa suara dunia di sini kan range-nya mungkin lebar sekali. Tapi paling tidak. Jadi semua piala-piala dunia yang ribet-ribet itu ada satu yang harus ada di sana. Itu variannya kan banyak. Nah seperti sekarang ini kita uber belum kembali jadi beban buat kita. Pemaskap kembali ubernya belum. Nah itu nanti dia itu. Pak Yopi. Iya. Oke. Jadi itu adalah target dan juga harapan ya Pak Yopi. Iya. Fasilitas yang sangat baik yang diberikan oleh PB Jarum, PT Jarum itu menurut saya akan memacu semangat mereka. Benar begitu Pak? Seharusnya. Ya seharusnya begitu. Ya sudah kalau begitu. Bapak terima kasih banyak ya Pak waktunya ya Pak untuk ngobrol-ngobrol sama saya. Bapak yang sehat-sehat saya berharap ini PB Jarum, PT Jarum ini semakin berekspansi ke depannya. Semakin membawa nama Indonesia harum di kancah internasional. Tenang fotonya akan saya kembalikan Bapak. Tenang aja Pak Yopi tenang. Tapi saya izin nanti minta tanda tangan untuk bukunya. Oke oke. Oke baiklah ini juga, oh ternyata ada dua ya Pak waktunya. Oke baiklah kalau begitu terima kasih sahabat Indonesia pengen nama. Skit edisi spesial kali ini. Antara ANG dan juga direktur produksi PT. PT Jarum. PT Jarum. Dimana beliau juga adalah seorang ketua PB Jarum pertama sejak tahun 1969. Sampai ketemu lagi sahabat Indonesia pengen nama. Daaah. Daaah. 10 dari kata sana xa. Ketua tangan